Gubernur Lampung, Arenal Dunadi, angkat kuara terkait kematian pasien di selasar RSUD Abdun Muluk. Jika benar ada pelanggaran, ia tidak akan memberi ampunan kepada manajemen rumah sakit. Alsenada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pak Rizal Darminto. Menurutnya Pemprov Lampung akan melakukan pengecekan untuk melihat kronologis kejadiannya jika memang terbukti pasien ditelantarkan sanksi tegas menanti. Seperti yang nanti kita akan turunkan tim yang melihat kebenaran dan informasinya. Terus kalau memang ada itu, kita juga nanti melihat bagaimana kronologisnya. Apakah dia sudah sakit, waktu mau kita pindahkan, ditolak misalnya, ditolaknya kenapa. Kalau itu terjadi kan berarti ada catatan khusus. Maksudnya tidak boleh, bahwa pasien yang dalam keadaan sanksi tegas segera. Nanti akan kita lihat dulu, jadi saya tidak mau banyak komen, nanti si palsiu gitu ya. Sementara peristiwa meninggalnya Muhammad Reskih Mediansori, warga desa Palas, Pasmemah. Kecamatan Palas, Lampung Selatan di selasar RSUD Abdun Muluk yang diduga ditelantarkan ini menarik perhatian seluruh pihak. Anggota Komisi 5, Denny Ribowo mengaku kecewa dengan muruknya pelayanan rumah sakit pelat merah ini. Menurutnya, manajemen harus segera berbenah di semua aspek. Mulai dari seluruh perawat dan dokter harus menanamkan rasa empati di dalam hati saat melayani pasien, serta harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apapun latar belakangnya. Ia menyebut jika RSUD Abdun Muluk tidak benar-benar melakukan pelayanan dengan baik, menurutnya perlu ada evaluasi khusus di tingkatan manajerial sampai staf dibawa. Bila perlu, harus diberi sanksi tegas dan diberhentikan dari jabatannya bagi pegawai yang tidak bisa bekerja dengan baik. Yang harus dibenahi itu bagaimana menyadarkan para medis itu, dari dokter, dari perawat, ya itu tadi saya bilang, hati kita ini untuk melayani masyarakat itu harus diletakkan kepada masyarakat kecil. Kita melihat, oke kemarin kita hearing dengan struktural rumah sakit Umar Abdun Muluk, semuanya baik, kita cek baik. Nah kemudian ada apa di dalamnya? Kita mau melihat apakah ada pelayanan dokter siaga itu sudah tepat, apakah dokter stand by di tempat. Ini kalau berarti kalau dari saya baca berita dari media online, ini kan pasien, alam argum ini kan berpindah-pindah. Pindah ke, sampai pada akhirnya sampai ke ruang bedah. Nah ini, ini kenapa harus pindah? Ini DPD ini nggak main-main lho. Sekarang di Lampung ini, penyakit DPD ini, penderitaan pasien DPD ini sangat tinggi, meningkat tinggi. Dan ini harus segera dilakukan, antisipasi. Karena itu udah cepat sekali DPD, kalau nggak gitu lewat. Kita prihatin, Komisi 5 berduka cita atas meninggalnya pasien tersebut, dan semoga ini akan tidak terjadi lagi. Dan kami, Komisi 5, DPD-Pervisi Lampung tidak akan dikadian. Dirinya menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi 5 akan menentukan sikap dan memanggil pihak manajemen rumah sakit berkait kasus ini. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.